Coba sekarang misalnya gini, kasus Sambo ini Saya gak pernah orang Gak pernah denger orang namanya Kamarudin Simanjuntak Tapi lama-lama saya nonton ini Jago banget ini orang Kenapa bukan dia Anggota Dewan Dengerin versi lengkapnya dan download aplikasi Noise Sekarang Let's go 3 opini terhadap 3 berita di dalam 1 meja Selamat datang di Ruang 28 Nah ini masuk ke isu berikutnya Berarti Kan tadi udah ngomongin masalah-masalah DPR Terus kita udah mikir Ini harusnya ada yang diubah, diimprove Tapi ada hambatan-hambatannya Salah satunya kalau terkait partai Parlementary Trashhood Ambang Batas Parlemen dan tentunya Kewajiban untuk calon DPR itu dari partai Karena memang harus mencapai Bukan cuma harus dari partai, tapi partainya secara nasional Harus minimal 4% Dan itu naik terus Dari tahun 2008 Sampai kemarin ya Jadi 2008 itu 2,5% Abis itu 2012 itu 3,5% Nah abis itu yang terakhir jadi 4% Terus sempat ada isunya juga Bakal dinaikin lagi katanya Jadi menambahkan ada yang keluar dengan angka 8% Tapi untuk tahun ini di Pakai yang lama ya Udah dipastikan 4% Cuman maksudnya di pemilu berikutnya lagi Itu gak menutup kemungkinan akan dinaikin lagi Dan itu bikin semuanya jadi terkunci Di tangan parpol Nah ini gimana ya Pak Sedangkan yang mau kita benerin tadi itu Banyak yang kepentingannya akan bertabrakan dengan parpol Partai politik ini sudah tidak punya Fungsi-fungsi intelektual Coba lihat aja nih Mohon maaf ini ya Ketua-ketua umum partai politik ini Yang intelektual siapa sih? Eh 15 dokter honoris causa Intelektual dong itu Baru dibanggakan kemarin Udah gitu udah dokterisnya 15 Masih sempat masak lagi Masih bisa masak Masih punya waktu untuk masak Sementara banyak ibu-ibu yang aku gak sempat masak Aku sibuk Saya memikirkan pendidikan Kamu doktornya berapa? Jangan bertanya intelektual Bang Fari Jadi dalam teori perwakilan itu kan elementer sebenarnya dalam demokrasi gitu Jadi gak boleh ada hambatan Kalau rakyat itu sudah membuat pilihan Itu tidak boleh dibatasi bahwa yang pilihan itu kemudian dihambat gitu Yang dipilih itulah yang kesana Oh iya sedikit tambah catatan untuk bagian ini Bang itu kan kalau gak salah pernah terjadi Dimana yang dipilih dari partai A misalnya Tadinya suara terbanyaknya dia Terus tiba-tiba bisa diganti sama si partai A ini Dengan calon yang lain Bisa begitu ya Bang? Ya itu tadi Apa namanya Daulat Parpol itu Jadi buku terakhir yang saya tulis di Dewan itu Judulnya itu Daulat Rakyat versus Daulat Parpol Sebab saya sudah membaca gejalanya Partai Politik mengkonsolidasi diri Sehingga ada distorsi kepada kedaulatan rakyat Apapun kata ketua umum Kata sekjen Itu yang lain itu gak relevan Suara rakyat itu dianggap gak ada Sekarang itu begitu anda terpilih oleh rakyat Rakyat itu nyoblos nama kita loh Tapi begitu kita masuk ke Dewan dan terpilih Itu gak ada lagi daulat rakyat Semua daulat ketua umum partai politik Semua daulatnya Parpol Pak Hati harusnya partai tetap ada Saya sekarang sudah berubah nih Partai gak apa-apa ada Tapi ketua umum partai dipilih juga oleh rakyat Masing-masing tuh Siapa-siapa Memang ketua umum partai Memang sebenarnya ketua umum partai dipilih oleh rakyat Tapi bukan berarti dia kemudian Diberikan kewenangan untuk mengganti rakyat Dalam rangka Mengambil alih Peran pengendalian kepada anggota dewan Gak boleh Anggota dewan tuh gak boleh dikendalikan Dia itu udah terpilih sama rakyat Nah dia Satu aja pesannya Dia datang ke situ membawa kepentingan rakyat Nah ini enggak Partai politik gak mau itu Partai politik ingin menganggap Partai politik itu sebuah PT Sebuah perusahaan Peternakan politisi Kalau PT berarti harus mikir income dong Ya memang Memang banyak income Banyak Sekali taken berapa itu Itu yang tiket-tiket ini kan lagi dijual semua nih Buat pemilu berikutnya Buat pemilu berikutnya Pilpres apalagi karena thresholdnya 20% kan Mahal kan Jadi konstitusi meminta Supaya semua partai Ngajuin calonnya Harusnya Tapi partai membuat threshold Supaya tidak semua partai bisa nyalonin Dibikin mahal tiketnya Apa maksudnya itu? Karena mereka gak niat mimpin bangsa ini Niatnya tuh dagang Dualan tiket Ini harus sustainable nih PT-nya Jadi itu terus fokusnya Nah makanya sedangkan aturan mainnya itu kan yang bikin DPR Maksudnya yang bikin aturan kan DPR nih Nah tapi aturan itu juga yang merugikan publik Maksudnya kita gak bisa terserap nih kepentingannya banyak ya Karena tadi threshold-threshold itu yang bikin pilihan-pilihan orang banyak yang gak bisa masuk Nah terus seberapa optimis atau seberapa pesimis Bang Fahri? Saya terus terang Ini perubahan sistem yang harus memang dilakukan dari dalam Karena kita mengharapkan MK MK juga sudah kehilangan Apa namanya ya Kebijaksanaan Kebijaksanaan di dalam memahami konsep-konsep dasar ini gitu MK sudah terkooptasi oleh partai politik yang memilih mereka juga Sudah jadi keluarga Ya itu Gak tahu ya Itu apa tadi Kamu sudah jadi keluarga MK Dia nyeletuknya ke sehidup Sudah tahu Sudah jadi keluarga Sentimen pribadi Bang Fahri tapi kan bawa kendaraan baru nih Buat pemilu berikutnya Ya itu kita mau memperjuangkan itu semua Kita mau mendemokratisir Kita harus nyampe dulu dong berarti 4% ya Bang ya Ya harus itu dulu Setelah itu kita mesti bongkar semua Gak boleh ada yang namanya parliamentary threshold Gak boleh ada yang namanya presidential threshold Itu hilang semua Mendekatilah kepada pilihan rakyat Ada satu partai dibuat di daerah mana begitu Cuma satu orang yang terpilih disitu Tapi orang jago Jangan-jangan nanti dari 5-75 anggota dewan Cuma dia yang kelihatan nonjol Bisa begitu loh Dan rakyat itu selalu gak salah pilih Karena dia ngeliat kan Ini yang saya bilang Karensinya itu kalau sudah ide, moral, reputasi, track record Itu nanti dengan sendirinya ada orang-orang jago Coba sekarang misalnya gini Kasus Sambo ini Saya gak pernah orang Gak pernah dengar orang namanya Kamarudin Simanjuntak Tapi lama-lama saya nonton nih Jago banget ini orang Kenapa bukan dia anggota dewan Kalau saya jadi partai politik ini saya tarik Kau jadi anggota dewan Dan tidak ada threshold Kalau rakyat sudah milimu dari konstituensi, dari dapilmu Kau akan jadi anggota dewan seterusnya Karena kamu ngoceh itu tuh bagus Banyak champion lokal tuh yang dihambat oleh partai politik gak bisa Udah kayak begitu gak bisa Nanti begitu terpilih dipanggil sama ketua umum Kamu jangan sembarangan ngomong ya Saya dulu juga digituin Cuma saya selalu bilang Bos, saya dipilih rakyat bos Oh tapi partai Partai cuma nyalonin Kan banyak yang dicalonin gak terpilih Gue dicalonin terpilih Jadi gue jadi begini karena rakyat Jangan didistorsi dong Ah ngamuk Akhirnya berantem waktu itu Iya berantem Sampai dipecat Dipecat Satu-satunya anggota de PR independen Harusnya dengan putusan pengadilan Itu bisa dong dibawa ke MK Nah itu juga inkonsistensi dari pengadilan Padahal waktu itu kan Saya ini kan jurisprudensi Bahwa anggota dewan tanpa partai itu bisa Malah saya ingin mengusulkan nanti Harus ada perlindungan Anggota dewan yang ada partai politiknya pada saat masuk Tapi kalau dia konflik Bukan karena dia korupsi Bukan karena dia pelanggaran hukum Melanggar etik Tapi murni pertarungan ide dengan partainya Lalu dia dipecat oleh partainya Harusnya dia tetap menjadi anggota dewan Dia hanya boleh berhenti dari anggota dewan Kalau dia mengundurkan diri Dia meninggal dunia Dia masuk penjara Atau dia dipecat secara etik oleh dewan Bukan oleh partai politik Karena partai politik itu di luar negara Jangan dia kemudian dari luar negara Ngegangguin anggota dewan gitu Makanya kan Kayak kawan kita itu kan dipanggil Gak boleh ngomong lagi ya Siapa? Siapa? Oh iya Akhirnya gak ada bunyinya Paham kan? Paham Ini sebenarnya main Hakim sendiri tingkat tinggi ya Tapi kemarin udah bunyi lagi Saya baca tweet ya Kawan itu Sudah saatnya KM50 diusut lagi Itu karena kita doa Supaya dia tetap berbunyi Ya ya Jadi mengubah Basic banget nih Mamat 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 Mengubah harus dari dalam Jadi harus tetap lewat dulu nih Bang Ya threshold 4% Insyaallah mudah-mudahan Partai Glora Kita dukung ya Kita dukung Kita dukung lah Kalau kayak Bang Fahri Jangan percaya Wanita ini bilang dukung Kenapa? Dia ini mata-mata PSI Mereka juga lagi butuh 4% Itu hitlannya mamat Sebentar lagi dia pakai baju biru Wess Gelombang Kena gelombang Sebentar lagi Kania kena gelombang Itu sekarang itu Sekarang kena-kena itu Kania kena gelombang Tapi partainya yang logonya mirip Perindo itu ya Mirip Kan dimirip-miripin Perindo udah begini Iya Dimirip-miripin Amor udah bulat, biru Sama Permen Permen dari Cina dulu itu Ada Serius Apa-apa partai itu Ada Iya Ada Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.